Apakah PKB mendukung langkah ini? Ketika ada masalah, kemarin juga terbuka tidak ada masalah. Tentu juga dalam posisi masyarakat, pindah memilih perwakilannya di DPR. Berapa jumlah calen yang dilakukan? Kita dari 12 daftar kita pool. Kita pool ada sekitar 121 calen. Sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa kita memenuhi 30% dari ketatapan. Target kursi bang? Target kursi di DPD Sumut? Ya, sama juga dengan teman-teman lain, kita tetap optimis 10 minimal. Saya jadi 12 ya, mengondok aja. Kesiapan bagaimana ketuang? Kesiapan lahir patin. Ini mungkin bisa ditafsirkan lahir patinya. Itu sudah lahir. Lahirnya tentu harus ada. Ada starter lagi. Yang mau ditafsirkan. Strategi baru dari PKB untuk Pemilu 2024 ini? Strateginya seperti... Ya, strateginya kita menang. Tahun ini kita poolkan lagi. Karena komponennya, instrumennya sudah kita siapkan dari awal. Di saksi, ranting, PAJ, semua akan bergerak. Tentunya dengan modal semangat ya. Dan kekuatan lahir patin. Jadi ketua ini kerja sepuluh? Dekati tidak mendukung adanya sistem pemilu provisional? Tidak, tidak. Posisi ketua dimana, ketua? Masih tetap mau nyalek atau mau jadi bupati? Saya tetap jadi bupati, saat ini Kabupaten Mekinatal tetap. Masih dalam Pak Calik itu? Tidak. Tidak. Untuk Pak Umri sendiri? Kali ini kita kehadiran tokoh yang barangkali tidak asing lagi. Pak Ali Umri, yang mencalik dari Labil Sumuh 3. Kemudian ada Pak Asari Tampunan dari Sumuh 1. Kemudian ada juga dari Sumuh 2, Tamar Wanda Sopang, Tungkamben, Kemudian ada Ibu Ketua PKK Kabupaten Mekinatal. Jadi kita optimis bahwa untuk Sumut, Tungkamben,